Dari kalamnya para ulama Jadi menjaga harga diri Itu adalah memiliki akhlak Dengan akhlak orang-orang yang sepertinya Yaitu disesuaikan dengan kondisi Dengan masa dan waktu Dengan waktu dan tempat Ada hal yang Tidak sama Ini dari sisi zaman Misalkan zaman dulu berbicara sabun Zaman dulu berbicara sabun Sabun adalah hal yang mahal Gitu kan Makanya sampai-sampai seorang murid itu Tidak diperkenankan untuk Menggunakan pakaian yang putih Tapi dia harus menggunakan Pakaian yang berwarna Supaya apa? Karena kalau dia memiliki pakaian putih Kemudian pakaiannya kotor Itu membutuhkan sabun Ketika dia butuh sabun Sementara dia tidak punya duit Matematis harus nyari duit Kalau nyari duit Ya otomatis dia kerja Nah sehingga ketika dia kerja Otomatis akan mengganggu Aktifitasnya di dalam pesantren Di dalam zawiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radirin pemeriksa yang diperkenankan Allah Ta'ala Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Lukusiyah Karya Syafdullah Fasharoni Dan kita sampai pada hadap yang ke-37 Yaitu masih tentang pakaian ini Tagir hayat libasi hal muhalif Li hayat tilkom Yaitu merubah kondisi baju Atau merubah Kondisi pakaiannya murid Yang bertentangan dengan Pakaiannya kaum sufi Arya Merasyid kemana? Oh Peminsyanihi Illa adakhalafi ahdi tarikilkom Dan termasuk dari Tingkah murid Atau kondisi murid Ketika si murid ini Sudah masuk dalam Sudah masuk dalam lingkungan Dalam dimensi Dalam Alam tarikat Yaitu dia itu sudah dibayat oleh Gurunya untuk Melaksanakan Suluk perjalanan menuju Allah SWT Apa yang harus dia lakukan? Aniwayi rohai atlibasihi Al-mukhalif Li hayat tilibasil fuqara Dia harus merubah Pakaiannya yang bertentangan Dengan pakaian yang biasa Dipakai oleh para orang-orang yang Fakir orang-orang yang Yang sedang bersuluk Orang-orang yang sedang menuju Allah SWT Adatannya Menurut Kebiasaannya Itu apa yang dirubah? Min lepsatil fallahin awil jundil mubashiri Itu dari pakaiannya para petani misalkan Atau Pakaiannya para tentara Yang Yang Apa namanya Tidak sesuai dengan apa yang Digariskan oleh para Ulama Sufi Nah ini Tapi ini Hal ini Di perlu digarisbawahi Bahwa Yang disini Yang dimaksud itu adalah Sesuai dengan tradisi Yang berlaku di masa Yang Murid itu hidup di dalamnya Ya artinya Kalau kita berbicara zaman dulu 500 tahun yang lalu gitu kan Zamannya Wali Songo Itu kan beda Jadi Memakainya itu Maka Apa Maka jubah misalnya Maka udeng-udeng Terus Ada yang makai belangkon Ada yang makai batik Segala macem Nah itu tinggal dilihat Dari kalangan Fukoro Dari kalangan para muridin yang Dia sudah Usul kepada Allah SWT Jadi sudah di Ini Jelaskan sebelumnya Bahwa Ada perbedaan mengenai Fukoro dengan muridin Jadi kalau muridin Fukoro itu adalah Satu golongan yang Dia itu berada Di atas murid Jadi kalau murid Mah Dia sedang Berproses Menuju Allah SWT Dan Dia masih belum sampai Nah tapi kalau Fakir atau Fukoro Itu Sedikit lebih tinggi Derajatnya daripada Seorang murid Artinya dia sudah Sudah terbiasa Untuk melawan hawa nafsu Gitu kan Sudah Hatinya sudah Sudah lumayan bersih Gitu Penyakit-penyakit Yang ada di dalam Hatinya itu Sudah mulai Sudah mulai sembuh Itu Fukoro Nah bila dengan murid Kalau murid Kalau murid itu Dia masih Memiliki keinginan Untuk menuju Allah Ta'ala Berkeinginan Yang kuat Untuk menuju Allah Ta'ala Kalau fakir Diambil dari Bahasa Fakir itu Adalah orang yang Sangat membutuhkan Orang yang Sangat membutuhkan Allah SWT Jadi Dasar Ibadahnya itu Sudah tidak Berbicara lagi Tentang Pahala Tentang surga Atau neraka Tetapi Yang dia pandang Yang dia tuju Itu adalah Ridho Dan cintanya Allah SWT Itu fakir Nah mereka biasanya Itu memiliki Katakanlah Pakaian yang Yang biasa mereka pakai Ya artinya Misalkan Kalau zaman sekarang Itu pakai sarung Gitu kan Nah kalau Fukoro zaman dulu Misalnya pakai jubah Pakai pakaian yang Yang sederhana Yang tidak Tidak neko-neko Gitu Yang mewah Enggak Jadi yang biasa-biasa Nah sehingga Disini ketika Seorang murid itu Sudah masuk dalam Dimensi Dalam Ruangan Ahli tarekat Nah dia Seharusnya merubah Pakainya Supaya Disamakan dengan Mereka para Fukoro Ya Dan belum dikarisbahi Bahwa Fukoro disini Bukan Versi Fikih Karena kalau versi Fikih Kan Fukoro itu Adalah seseorang Yang tidak memiliki Pendapatan Atau pendapatannya itu Kurang dari 50% Itu Fakir Versi Fikih Cuma disini Enggak Ini versi Tasawuf ini Yang disamakan Jadi supaya kita itu Faham Harus menempatkan Segala sesuatu Pada tempatnya Jadi kalau Tasawuf Jangan dicampur Adukan dengan istilah Yang ada di Fikih Begitu juga dengan Fikih Tidak boleh dicampur Adukan dengan Tasawuf Tapi Fikih harus Dihiasi dengan Tasawuf Gitu ya Oleh karenanya Para kaum Sufi Mereka mengatakan La Buddha Lilmuri Diminfi Di salah satu umur Ada tiga hal yang harus Dilaksanakan oleh murid Tawirul Halas Satu Waljulas Walina'ibas Yang pertama adalah Merubah Pakaian Jadi Diupayakan Bagi seorang murid itu Ketika berpakaian Itu menunjukkan Posisinya sebagai santri Ya kampanye Gitu lah Nah cuman Hal ini Nanti akan dijelaskan Kedepan Mengenai muru'ah Mengenai harga diri Sekarang itu Pakaian Tidak jadi Identitas sekarang Karena siapapun Bisa memakai Pakaian apapun Gitu kan Ya misalnya Sebelum itu Kamparkir Makanya pakaian Polisi Gitu kan Mantan artis Yang sudah Nggak laku Kemudian Pakaiannya pakaian Ulama Ceramah Sana sini Jadi ulama Gitu kan Yang seterusnya Ya artinya Itu bukan menjadi Hal yang paling inti Bukan menjadi Hal yang paling inti Sehingga apa Sehingga yang menjadi Barometer itu Adalah barometer Kesopanan Yang berlaku Di Masa Yang dialami oleh Seorang murid Ya masa Misalnya Seorang murid Misalnya Dia itu Bekerja di kantor Misalkan Perusahaan apa Gitu Perusahaan sepatu Atau masa Yang namanya ke kantor Maka sendal jepit Kemudian Maka sarung Maka peci Atau bukan tempatnya Kenapa Ya disesuaikan Dengan tadi Disesuaikan dengan Situasi Dan kondisi Begitu juga Ketika Seorang murid itu Berada di dalam Sebuah pesantan Atau dia itu Soan kepada Seorang ulama Seorang kiai Ya harus disesuaikan dong Jangan mentang-mentang Karena ahli tarikat itu Adalah seorang yang Betul Dengan siapapun Kemudian Soan ke kiai Maka celana pendek Satu Ini apa Setengah paha gitu Misalnya Cowok Atau gak pantas lah Ya setidak-tidaknya Dia itu Maka celana panjang Maka Apa Kemeja Maka peci Sepantasnya gitu kan Gak harus Maka sarung Gak harus Tapi sekiranya Sopan Ketika bertemu Dengan ulama itu Tidak dipandang Sebagai Seseorang yang ledek Gitu Oke Kembali Dimana tugas dari Seorang murid itu Ada tiga Yang pertama adalah Tagir Al-Halas Merubah Pakaian Ya ini siap Artinya Pakaiannya itu Disesuaikan dengan Kondisi Ketika dia Berada di kantor Yaudah Pakaiannya Pakaian Karyawan Ketika dia Berada di Masjid Ketika dia Berada di Pesantren Ketika berada di Tempat untuk Ibadah secara khusus Tempat sholatnya Misalnya Yaudah Pakaian sholat Jangan Yang dicampur aduk Itu ya Satu Yang kedua Tagirul julas Merubah Kawan-kawan Teman duduknya Bagaimana maksudnya Artinya Seorang murid itu Harus memilah-milah Mana sekiranya Yang Sekiranya Teman Yang membuat dirinya Sibuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu udah dijauhi Kenapa? Karena dia merasa Merasa diri saya itu Masih lemah Sehingga Khawatir Terbawa oleh arus Bukan membuat arus Itu ya Ya namanya juga murid ya Masih dalam keadaan proses Belum benar Ya kan Namanya murid ya Belum benar Akhlaknya belum benar Gitu kan Hatinya belum benar Keyakinannya Keimanannya Belum benar Tapi Proses membenarkan Yang ketiga Wal anfas Merubah Nafas Nafas Artinya Artinya Merubah nafas itu Adalah dengan Menggunakan Nafasnya Setiap Menggunakan Setiap Nafasnya Untuk Tidak Melakukan Hal yang Tidak Masuk dalam Kategori Ketaatan Misalkan Kita ini Adalah Orang yang Suka Bergadang Malam Mulai dari Ishak Jam 8 Sampai Subuh Nah Kemudian Kalau Bergadang Malam ini Ya digunakan Untuk ngobrol Mending Urusannya itu Masih tentang Agama Tentang Akhlak Ya kan Ya bahasanya Abrolan Tapi isinya Ngaji Ini mah enggak Jadi Semalaman Mulai dari Habis Ishak Sampai Subuh Itu Yang dibahas Adalah mengenai Misalnya Cewek Terus Nih Kalau santrikan Biasanya Cewek Terus Atau Duit Terus Itu kan Sementara Tentang Kalau Allah Kalau Rasulullah Gimana menurut Allah Bagaimana menurut Rasulullah Tidak pernah dibahas Atau Tidak terbahas Disitu Atau Sebaliknya Selama 10 jam Mulai dari Jam 8 Sampai Jam 6 Misalnya Pembahasan Tentang Allah Ta'ala Pembahasan Tentang Rasulullah Pembahasan Tentang Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan Mengenai Bagaimana Memperbaiki Diri Memperbaiki Hati Memperbaiki Nafas Nafas kita Itu hanya Sejam Tapi sisanya Kemana-mana Bahkan Menggunjing Orang lain Menghinakan Orang lain Itu kan Merasa dirinya Itu lebih Hebat Lebih mulia Lebih kaya Lebih Berilmu Lebih bertakwa Lebih soleh Daripada orang lain Nah Kalau seperti ini Apa fungsinya Ia memang Satu jam Permasalahannya Mengenai Allah Mengenai Rasulullah Mengenai Wali-walinya Allah Ta'ala Tapi sisanya Yang 9 jam Itu Semuanya Penyakitan Itu Sehingga Obrolan yang Seperti ini Harus tinggalkan Kenapa Menjaga Nafas Supaya Nafas ini Tidak berada Dalam Selain Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wali-wali-wali Atau Yang tidak Berkaitan Tentang ilmu Nah Makanya Kalau Ulama-ulama zaman Dulu Yaitu oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Rahimahullah Ta'ala Beliau memiliki Satu Kitab yang namanya Qimatul Zaman Indal Ulama Jadi Berharganya Waktu Menurut Para ulama Jadi Sampai Ada Banyak dari Ulama Yang Setiap Waktunya Itu Selalu Menelah Membaca Kitab Dalam Keadaan Apapun Meskipun Sedang Makan Bahkan Ketika Makannya Sekalipun Itu Sampai Disuapin Gara-gara Dia itu Tidak 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 Satu huruf Dari Kitab Yang akan Dia baca Itu Sampai Seperti itu Misalnya Seperti Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Rahimahullahu Ta'ala Dimana Beliau Umurnya Tidak Panjang-panjang Amat Tetapi Karena Beliau Adalah Seorang Yang Sangat Menghargai Waktu Beliau Apa Beliau Setiap Harinya Itu Mampu Menulis Dengan Tangannya Itu Sampai Berapa Ratus Salaman Gitu Seratus Halaman Satu Hari Kalau Setahun Itu Bisa Dibayangkan Berapa Jilid Itu Lama-lama Zaman Dulu Dimana Mereka Sangat Menjaga Waktu Kesini Lagi Kepada Generasi Generasi Yang Lebih Senior Lagi Misalnya Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani Rahimahullahu Ta'ala Beliau Setiap Harinya Menjaga Waktu Malam Khususnya Jadi Malam Itu Tidur Beliau Mulai Dari Isya Sampai Sepertiga Malam Selesai Itu Digunakan Untuk Membaca Al-Quran Kalau Membaca Al-Quran Itu Tidak Sama Dengan Kita Kalau Kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terus Gitu Doang Tanpa Ada Tanpa Ada Pemaknaan Tanpa Ada Perenungan Mengenai Ayat-ayat Yang Dibaca Makanya Sebagian Orang Mengatakan Ngapain Saya Dikir Dikiran Mending Saya Baca Quran Karena Al-Quran Itu Jelas Kalamnya Allah Sementara Dikir Itu Ya Memang Saya Ada Di Al-Quran Cuman Pengulangan Satu Kata Doang Padahal Tidak Tau Apa Yang Dia Baca Apakah Ngerti Apakah Dia Ngerti Dengan Apa Yang Dia Baca Dan Seterusnya Dan Dia Bilangnya Baca Al-Quran Itu Adalah Ibadah Yang Paling Utam Daripada Ibadah Ibadah Yang Lain Atau Nggak Gitu Juga Kalau Para Ulama Sufi Ya Ketika Merenungi Sebuah Ayat Itu Mereka Mampu Untuk Mendatangkan Pemaknaan Ayat Tersebut Dengan Sisi Sisi Yang Berbeda Beda Makanya Diceritakan Dari Al-Imam Ibn Jauzi Rahimah Allah Pada Suatu Hari Beliau Menghadiri Pengajiannya Tuan Abdul Qadir Al-Jilani Dan Imam Ibn Jauzi Adalah Seorang Ahli Hadis Seorang Ahli Sejarah Yang Berat Zaman Kalau Nggak Salah Salah Satu Karyanya Itu Kemudian Juga Punya Al-Maudu'at Ibn Jauzi Dan Masih Banyak Lagi Beliau Hidup Di Masanya Tuan Abdul Qadir Al-Jilani Pada Suatu Hari Beliau Kebetulan Mendatangi Tuan Kepada Tuan Seh Di Pengajiannya Dan Tuan Seh Sedang Mengajarkan Sebuah Mengajarkan Ilmu Tafsir Atau Mengaji Ilmu Tafsir Tuan Seh Menyebutkan Sebuah Ayat Ya kan Kemudian Setelah Menyebutkan Ayat Tafsir Versi Yang Pertama Itu Begini Sampai Tujuh Versi Penafsiran Kemudian Ibn Jauzi Ini Bilang Ke Orang Yang Sebelahnya Hei Pelan Kamu Tahu Enggak Penafsiran Yang disebutkan Tuan Seh Ini Oh Tahu Itu Mada Kita Tafsir Selesai Kan Setelah Itu Tuan Seh Masih Melanjutkan Menafsirkan Dengan Versi Versi Yang Bermacam Macam Berwarna Warni Sampai 14 Macam Penafsiran Itu ya Setelah Itu Wah Ini Saya Enggak Tahu Nah Terus Setelah Itu Terus Tuan Saya Menyebutkan Versi Versi Penafsiran Yang Sesuai Dengan Futuhnya Penyingkapan Kerohanian Beliau Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Sampai 70 Versi Itu Dari Satu Ayat Nah Disitu Siapa Syekh Al-Iman Jauzi Rahimah Allah Ta'ala Itu Sampai Terheran Heran Dengan Keilmuan Yang Dibiliki Oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Kata Ini Bukan Karena Kalau Ilmu Manusia Itu Ada Batasnya Ya Karena Ini Adalah Ilmu Yang Luar Biasa Artinya Tidak Semua Orang Itu Di Luar Jangkauan Manusia Itu Berada Di Luar Jangkauan Manusia Sehingga Jelas Itu Adalah Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Itu Kata Tuan Syekh Dan Mari Kita Kembali Dari Cuman Sekedar Ngomong Kembali Kepada Kondisi Kerohanian Jadi Yang Tadi Mas Soal Pengetahuan Kemudian Sekarang Kita Kembali Lagi Untuk Apa Membersihkan Kerohanian Akhirnya Beliau Talkin Talkin Kan Lagi Dikir Kepada Para Murid Murid Yang Mengucapkan La Ilaha Illallah Tiga Kali Setelah Dikir Atau Ketika Berdikir Ternyata Disitu Orang-orang Sangat Merasakan Apa Namanya Hatinya Itu Begitu 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 Ini Apa Ya Tercengah Jadi Seakan-akan Mereka Itu Mendapatkan Hal Yang Sangat Membahagiakan Itu Hanya Dengan Lantunan La Ilaha Illallah Tiga Kali Bahkan Di saat Itu Ada Yang Meninggal Gara-gara Setelah Beliau Itu Setelah Tuhan Syedul Qadri Jalan Mengucapkan La Ilaha Ilaha Nah Al-Khawas Rahimah Allah Ta'ala Yang Merupakan Apa Guru Pamungkas Yang Dimiliki Oleh Syah Abdullah Asyarani Ya Jadi Menurut Beliau Itu Karena Sering Berguru Dan Memang Dididik Dari Awal Sampai Usul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Di tangan Syahli Al-Khawas Beliau Itu Sering Bertemu Dengan Syahli Al-Khawas Sering Berdiskusi Sering Bertanya Sampai Hasil Jawaban Dan Hasil Diskusi Antara Syah Abdullah Asyarani Dengan Syahli Al-Khawas Itu Itu Dibukukan Dalam Sebuah Kitab Yang Namanya Durratul Khawas Fi Ajibati Syahli Al-Khawas Ada Ya Segede Gini Segede Analog Pusiyah Gitu Cuman Istinya Pertanyaan Pertanyaan Macem Macem Pertanyaannya Nanti Kita Ambil Sample Dan Terkadang Beliau Menemukan Apa Yang Disampaikan Oleh Syahli Al-Khawas Itu Menemukan Di Kitab Tertentu Yang Isinya Itu Mirip Mirip Dan Terkadang Tidak Menemukan Nah Padahal Syahli Al-Khawas Ini Adalah Seseorang Yang Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Nulis Tapi Kok Bisa Memiliki Keiluman Yang Luar Biasa Seperti Itu Atau Tadi Ilmunya Adalah Ilmu Wahbi Ilmu Dari Allah Sehingga Dengan Ilmu Itu Ya Beliau Memiliki Hati Yang Begitu Lapang Ilmu Yang Begitu Luas Ya Karena Bagi Kalangan Ahli Sufi Zaman Dulu Kenapa Ya Karena Hati Mereka Itu Ya Kitabnya Segala Sesuatu Apapun Yang Mereka Butuhkan Itu Dapat Mereka Temukan Di Dalam Hati Dan Itulah Pendidikan Dari Syahli Al-Khawas R. kepada Musanef Yaitu Asyadullah Asyarani R. Dari Sini Kita Menyimpulkan Bahwasannya Kenapa Seorang Murid Itu Harus Dari Sisi Pakaian Ya Kan Dari Sisi Pergaulan Kemudian Dari Sisi Pemanfaatan Waktu Itu Sangat Ketat Dijaga Ya Karena Dia Sedang Berproses Menuju Allah S.W.T Sedang Digembleng Untuk Menjadi Seseorang Yang memiliki Karakter Ketakwaan Kesolehan Dalam Dirinya Ya Sehingga Wajar Apa Namanya Dalam Hal Pakaian Saja Itu Sangat Sangat Diperhatikan Dari Sisi Pakaian Diperhatikan Dari Sisi Interaksi Hubungan Sosial Diperhatikan Dan Dengan Nafas Sekalipun Itu Juga Diperhatikan Makanya Inilah Yang Membedakan Antara Kaum Sufi Dengan Golongan Yang Lainnya Lanjut Para kaum Sufi Itu Memberikan Motivasi Kepada Para Murid Untuk Menyerupai Kaum Sufi Dari Sisi Marasim Atribut Yang Zohir Yaitu Ketika Ahli Sufi Itu Berdikir Dengan Allah Menggunakan Tasbih Ya Menggunakan Pakaian Yang Putih Pakaian Putih Meskipun Di Keterangan Sebelumnya Sudah Dibahas Bahwa Mengikuti Golongan Kaum Sufi Itu Bukan Semata-mata Dirinya Ingin disebut Sebagai Sufi Tetapi Agar Kondisi Kerohanian Yang dimiliki Oleh Para kaum Sufi Itu Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Juga Kepada Murid Yang Menyerupai Mereka Dalam hal Pakaian Terlebih Dahulu Supaya Apa Disini Jelaskan Supaya Atribut Atribut Yang Zohir Tersebut Itu Berpindah Kepada Atribut Atribut Batin Artinya Bagaimana Karena Atribut Batin Itu Sifatnya Adalah Korhanian Misalkan Yang Dimiliki Oleh Para Ahli Sufi Itu Misalnya Mereka Memiliki Ketakwaan Mereka Memiliki Sifat Warok Memiliki Sifat Zuhud Ya Memiliki Sifat Khauf Memiliki Roja Mahabbah Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridho Kepada Allah Bahkan Diridhoi Oleh Allah Ta'ala Dan Seterusnya Itu Ini adalah Atribut Atribut Yang Dimiliki Oleh Para Kaum Sufi Yang Sifatnya Rohani Batin Nah Kemudian Karena Murid Seorang Murid Itu Sangat Mencintai Para Arifin Nah Disitulah Dia Memiliki Harapan Mudah Mudahan Atribut Atribut Yang Batin Ini Pun Juga Diwariskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Para Muridin Yang Mencintai Golongan Arifin Gitu Jadi Ini Bukan Semata Mata Saya Melihat Ahli Tarekat Itu Pake Udeng Pake Surban Pake Jubah Segala Macem Kemudian Saya Pake Udeng Pake Jubah Pake Surban Supaya Disebut Ahli Tarekat Salah Tetapi Motifnya Ini kan Dorongannya Itu adalah Karena Saya Cinta Mereka Dan Mudah-mudahan Allah Ta'ala Menurunkan Apa Yang Allah Ta'ala Turunkan Kepada Mereka Diturunkan Juga Kepada Diri Saya Jadi Begitu Bukan Kuhayang-hayang Din Disebut Ahli Tarekat Atau Mursid Gitu Makanya Dari Kalamnya Para Ulama Jadi Menjaga Harga Diri Itu adalah Memiliki Akhlak Dengan Akhlak Orang-orang Yang Sepertinya Artinya Disesuaikan Dengan Kondisi Dengan Masa Dan Waktu Dengan Waktu Dan Tempat Atta Khuluk Memiliki Akhlak Di Khuluki Amsalih Dengan Akhlak Orang-orang Yang Sepertinya Di Zamannya Dan Di Tempat Artinya Ada Hal Yang Tidak Sama Ini Dari Sisi Zaman Misalkan Zaman Dulu Berbicara Sabun Zaman Dulu Berbicara Sabun Sabun Adalah Hal Yang Mahal Gitu Kan Makanya Sampai-sampai Seorang Murid Itu Tidak Diperkenankan Untuk Menggunakan Pakaian Yang Putih Tapi Dia Harus Menggunakan Pakaian Yang Berwarna Supaya Apa Karena Kalau Dia Memiliki Pakaian Putih Kemudian Pakainya Kotor Itu Butuhkan Sabun Ketika Dia Butuh Sabun Sementara Dia Tidak Punya Duit Matematis Harus Nyari Duit Kalau Nyari Duit Otomatis Dia Kerja Nah Sehingga Ketika Dia Kerja Otomatis Akan Mengganggu Aktifitasnya Di dalam Pesantren Di dalam Zawiyah Zaman Dulu Kalau Sekarang Kan Murah Sabun 5.000 Dia Dapat Pirakutin Seorang Santri Tidak Memiliki 5.000 Rupiah Zaman Sekarang Beli Buat Rokok Yang Harganya 20.000 30.000 Sanggup Apalagi 5.000 Rupiah Nah Sehingga Itu Disesuaikan Dengan Zaman Dulu Sehingga Tradisi Terkadang Berubah Kebiasaan Terkadang Berubah Begitu Juga Dengan Pakaian Ya Kan Pakaian Oke Dimisalkan Di kalangan Orang Arab Jubah Itu Biasa Bukan Siar Dari Ulama Bukan Siar Dari Seorang Apa Yang Memiliki Ilmu Yang Tinggi Seorang Kiyai Seorang Ustadz Seorang Syekh Enggak Nah Tetapi Ketika Indonesia Sudah Berubah Jadi Hal Apa Pakaian Pakaian Yang Seperti Itu Itu Didominasinya Itu Oleh Kalangan Ulama Jadi Yang Maka Udeng Yang Maka Jubah Yang Maka Serban Itu Kalangan Ulama Meskipun Itu Tidak Jadi Barometer Dalam Menilai Keulamaan Seseorang Ya Karena Ilmu Ya Ilmu Yang Dimiliki Oleh Seseorang Gimana Kita Itu Bisa Menilai Dari Sisi Pakaian Gak Bisa Ini Ilmu Loh Yang Terlihat Melalui Ucapannya Apalagi Hal Yang Sifatnya Bakti Itu Lebih Rahasia Lagi Nah Oleh Karnanya Hal Ini Karena Manusia Itu Sulit Untuk Mengetahui Kesolehan Seseorang Atau Orang-orang Yang Di Sekitarnya Para Arifin Para Ahli Sufi Menegaskan Khususnya Bagi Kalangan Para Muridin Untuk Berhusnuzon Kepada Siapapun Dimanapun Kenapa Barangkali Orang-orang Yang Dia Suudoni Itu Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Orang Yang Tinggi Derajatnya Lebih Mulia Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Nah Sehingga Dalam Hal Pakaian Kembali Lagi Pada Materi Harga Diri Itu Adalah Dengan Memiliki Akhlak Seperti Akhlak Orang-orang Yang Sepertinya Di Masanya Dan Di Tempatnya Dan Tidak Bisa 500 Tahun Yang Lalu Kemudian Kita Tarik Harus Sama Kayak Sekarang Gak Bisa Atau Dalam Hal Misalnya Perpolitikan Di Zaman Dulu Sampai Sekarang Beda Gitu 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 Atau Dalam Hal Pakaian Gak Sama Atau Dalam Hal Makanan Gak Sama Apalagi Bahasa Gak Sama Bahasa 500 Tahun Yang Lalu Dengan Sekarang Beda Jangankan Bahasa Sunda Jangankan Bahasa Indonesia Bahasa Arab 500 Tahun Yang Lalu Dengan Zaman Sekarang Rada Beda Itu Zaman Apa Ibaratnya Arab Arab Yang Mu'asorah Itu Zaman Modern Beda Sehingga Gak Semuanya Orang Yang Bisa Ngaji Kitab Klasik Itu Bisa Memahami Apa Bisa Memahami Tulisan Tulisan Dari Ulama Ulama Modern Bahasa Arab Kenapa Ininya Berbeda Itu Sehingga Merubah Kondisinya Merubah Kondisi Pakaian Dari Murid Itu Bisa Jadi Hal Itu Membuat Apa Namanya Dapat Menggugurkan Kehormatannya Sebagaimana Apa Sebagaimana Ketika Ada Seorang Hakim Di Pengadilan Itu Ketika Dia Ngantor Itu Maka Baju Petani Kira Kira Bagaimana Atau Tidak Cocok Seorang Ulama Ya Berbicara Kepantasan Ini Seorang Ulama Dia Berjalan Di Depan Orang Banyak Dengan Maka Celana Pendek Kemudian Dan Nggak Maka Baju Sama Sekali Berbicara Kepantasan Ya Ya Nggak Pantas Bisa Mughillun Lilmru'ah Secara Normal Filmah Talisair Dan dalam Ungkapan Yang Atau Perumpamaan Yang Tersebar Makanlah Selagi Nafsumu Memiliki Syahwat Dari Harta Yang Halal Dan Maka Pakaian Yang Biasa Digunakan Oleh Orang Orang Yang Sepertimu Artinya Ketika Orang Orang Yang Seperti Kita Khususnya Bagi Kalangan Sadar Menggunakan Sarung Itu kan Setidak Tidak Yang Maka Celana Dalam Kondisi Kondisi Tertentu Bukan Berarti Haram Ya Celana Ini Pakaian Kaitan Dengan Pakaian Dan Pakaian Itu Tidak Bisa Dihukumi Haram Tidak Allah Alam Mudawam Matun Nasyad Mujahad Datul Kasal Wallahu Ta'ala Alam Besok Sebenarnya Ditutup Barangkali Ada pertanyaan Pertanyaan Coy Di TikTok Tidak Tidak Dekat Jangan Nam Mata jelas ada yang hadir salam salam udah gak ada berarti gak ada gak ada ya pertanyaan bro terus ketika seorang murid udah memakai pakaian jubah pakaian jubah yang lama terus sebelum dia memasuki aku takut memikirkan mempelajari serehat terus dia hanya punya referensian yang ada di pakaian dengan apa yang dikaji makanya pakai bajunya pakai pakaian sufi serehat nampaknya atau secara kepantasan enggak lah enggak boleh karena apa itu justru bisa apa menggugurkan kehormatannya misalkan ya kalau sandri biasa kan paling pakai kemeja pakai sarung pakai peci selesai ya kan itu kudu manenah pakai imamah itu kudu manenah pakai udeng gitu kan karena kesannya akan berbeda ketika dia itu pakai udeng pakai jubah pakai sorban karena kalau melihat tradisi uruf melihat uruf atau tradisi masyarakat itu akan menilai berbeda ketika ketika seseorang menggunakan atribut ulama sementara dia tidak belum masuk dalam kategori ulama itu justru bisa merusak agama nah karena hal ini karena hal ini ada kekhawatiran kesana ya kan merusak justru merusak siar dari agama itu sendiri maka bagi seseorang yang tidak memiliki ilmu yang tidak memiliki kapasitas sementara dia hanya memperbaiki atau dia menggunakan bajunya ulama otomatis hal itu dapat membuat kehormatan dirinya itu gugur kiai lain bawa bawa ilmu ilmu gitu gablek gitu kekiaianan gitu so jadi kiai sementara dia itu tidak memiliki ilmu gitu kan otomatis hal ini membuat harga dirinya itu jatuh di depan masyarakat ini berbicara berbicara sosial ya bukan berbicara mengenai halal haram karena kalau halal haram itu sah-sah saja dia memakai apa kayak memakai jubah memakai rok memakai kerudung kayak silahkan gitu kan toh dia menutup aurat gitu nah tapi karena hal ini berkaitan tentang sosial berinteraksi dengan masyarakat dengan sesama dengan orang-orang islam artinya hal tersebut dapat menggugurkan meru'ah atau harga diri yang dimiliki oleh orang tersebut karena ini kaitannya bukan halal haram ini bro bukan halal haram tapi apa mu'amalah mu'amalah atau interaksi dengan sesama manusia itu sudah itu iya makanya kalau melihat kayak di Banten khususnya abu'ya abu'ya yang segitu tinggi ilmunya kemudian kondisi kerohanian yang begitu tinggi kita pakai baju yang biasa baik pakai sarung biasa kadang sarung yang dipakai jelek kemudian pakai baju juga biasa nah jen ketemu dengan pejabat yang biasa baik abu'ya irpan Allah 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 pengajian dapat disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan maaf kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya minyarobal Allah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah